Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel Mawan Laptop Pada kesempatan kali ini, kita akan mengasih tutorial Jika Anda mengalami error Keluar kayak gini ya, tampilannya di laptop Set User Setting to Driver File Oke, tidak asal bingung Kita kasih tutorialnya Untuk pertama Kita masuk di tombol start ini Klik kanan Masuk ke Davis Manager Nah ini Selanjutnya cari yang Human Interface Davis Ini ya Pilih yang panahnya Ini ada dua Kita pilih satu Klik kanan Uninstall Oke, uninstall Yang kedua ini juga Microsoft Input Configuration Davis Ini juga uninstall Jika misalnya Pake ada colokan USB Mouse Biasanya nanti keluarnya Tiga Jadi biar gak bingung Mouse-nya dilepas dulu aja Oke, setelah itu Close Langkah selanjutnya Kembali ke tombol start Klik kanan Klik kanan Pilih Text Manager Ini kita perbesar Untuk ini Alpin Pointing with Davis Driver Ini klik kanan Entas Entas Bawahnya juga Ini AP MSG F WD Ini juga Entas Untuk selanjutnya Pilih Ini ke detail Cari Ada yang HW Ini ya HID Monitor SV ini Ini Klik kanan Entas juga Ini ya HID Bentar Kita baca dulu HID Monitor SVC .exe Ini Entas Klik kanan Oke End Process Sudah Plus Selanjutnya Masuk Export Atau My Computer Ya Disini Kita masuk Ke Folder C Masuk Ke Program File Ini Folder A.2K Ini Kita Delete Klik kanan Delete Sudah Langsung Kita Restart Insya Allah Sudah Tidak Tampil lagi Untuk ini Bisa Berlaku Di Windows 10 Atau Windows 11 Tutorialnya Hampir sama Cuma Windows 10 Sama 11 Mungkin Cuma Beda Tampilan Tata Letaknya Sedikit Tadi Yang Beda Tapi Hampir Sama Yang Hapus Hapus Oke Kita Tunggu Sampai Masuk Windows Lagi Oke Keliatannya Alhamdulillah Sudah aman Sudah Tampil Lagi Tadi Tadi Yang Mengganggu Kita Bersihkan Aja Di Rejel Pin Poin 2K Oke Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Terima Kasih Sampai 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 Terima kasih.